Di temani kakaknya Ahmad Samani, warga desa Sukorambi, kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember ini, bersama menggelar aksi di pendopo Wahyawi Bawagraha. Sambil membawa poster, pemuda berusia 19 tahun ini meminta bantuan Bupati Jember agar permohonan NIK atas nama Ahmad Samani dikembalikan kepada haknya. Permasalahan ini muncul saat Ahmad Samani mencoba mendaftar kuliah melalui jalur beasiswa yang disediakan oleh Kemendikbud tahun 2021 hingga tahun 2022. Namun pengajuannya selalu ditolak dengan alasan NIK milik Ahmad Samani sudah dipakai atau terdaftar. Hal ini tentu membuat keluarganya kaget karena tidak pernah mendaftar kuliah dimanapun. Setelah dicek, ternyata NIK milik Ahmad Samani telah terdaftar di sebuah kampus sekolah tinggi swasta dan NIK tersebut dipakai oleh orang lain. Alasannya nggak bisa, kenapa kok nggak bisa? Alasannya karena NIK sudah terpakai oleh orang lain. Sempat diberitahu NIK orang lain itu siap persen? Ya, sudah diberitahu. Ada gitu ya? Waktu berapa yang daftar? 2021 ya? Ya, dulu 2021. Waktu berikutnya 2022 juga daftar? Ya, tidak bisa juga. Ya, kita bisa. Upayanya dulu waktu 2021 tidak bisa apa? Waktu legislasi online ya? Upayanya ya itu, ke BISPENDUK itu, Pak Cik itu benar apa enggak? Misalnya kan dulu niranya ini, ini kaganda itu. Jawabannya dari BISPENDUK, tahun 2021 kemarin? Ternyata enggak, enggak ganda. Ini kannya betul punya sampean. Ya, punya sampean. Sementara itu, Yoni KB Database di Spenduk Capil Kabupaten Jumper mengatakan, akan membantu Ahmad Samani dengan mengklarifikasi ke kampus yang bersangkutan. Ini kami akan konfirmasi dengan, mana? Berkampuan Tinggi yang sekarang mendaftarkan Mbak Anita Yulia itu untuk konfirmasi data NIC yang dimasukkan di sistem atau aplikasi di Dikti itu menggunakan NIC yang mana. Karena NIC yang dilakukan oleh Mas Ahmad lewat secara aplikasi itu ditolak. Padahal secara nomor jijik, walaupun dari NIC itu sangat berkeja sekali. Mungkin itu Mas. Artinya kesalahan pada saat input di Dikti? Saya tidak bisa ngomong dulu kaitan itu karena kami belum konfirmasi dari persiduan tinggi yang mendaftarkan Mbak Anita itu.